ini angin 2500 pas tak coba auto bisa sampai berapa kali 10 tembakan 2000 PSI Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam setular salam satu bis salam seder dari CV asodor toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia ingat senapan angin ingat CV asodor berjumpa lagi di channel CV asodor ya temen-temen ini di video kali ini kita akan mengetes akurasi senapan angin PCP semi-auto temen-temen Oke ini kita tes akurasinya kurang lebih jarak 20 meter Oke mantap sekali disimak baik-baik videonya kita akan tes akurasi nitik nah nggak bisa nitik atau tidak nanti disimak baik-baik videonya jangan lupa diklik tombol subscribe dan tombol loncengnya Oke terima kasih nih anginnya kurang lebih di 2500 PSI Oke terima kasih langsung kita tes akurasinya disimak baik-baik ini kita pakai manualnya dulu seperti itu Oke teman-teman Oke kita lanjut tes akurasinya ini disimak baik-baik ya teman-teman video tes akurasinya mantap kita ambil yang titik kosong mantap agak diatasnya dikit itu ya Coba apakah masih dikumpul disitu oke oke ngumpul disitu tinggal kita tarik dikit aja kawan mantap nah oke tetap disitu lagi Oke mantap sekali kelihatan ya temen-temen oke tiga kali ya oke dropping rwapet rapet disitu nah ini powernya oke banget ini temen-temen saya pusing ngatur untuk akurasinya powernya kuat sekali kita tambahin satu kali lagi 4 kali ya oke 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 groping rwapet banget itu ya mantep oke akurasinya nah itu groping gropingnya tidak ada satu jengkal itu gak ada satu jengkal ya oke mantep banget ini dia senapan ya tak coba pakai yang auto ya coba pakai yang auto ya temen-temen ya coba kita yang autonya oke 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 nah sorry 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 oh sekarang anginnya udah habis gak bisa auto temen-temen ya oke gak bisa auto ini ya oke nah ini jadi anginnya kalau 2500 sampai di 2000 itu masih bisa auto kalau udah 1500 PSI udah gak bisa auto seperti itu ya temen-temen nah ini untuk tabunya 460 CC mantep banget oke kita bahas senapannya ngobrol santai tentang senapan angin ini spek-speknya seperti itu terima kasih oke temen-temen tadi udah lihat ya tes akurasi dari senapan angin semi auto malabarnya gitu memang kalau senapan semi auto itu susah banget dikendalikan temen-temen akurasinya dan juga segi dari powernya ini memang khusus buat bikinnya mantep sekali tuh tadi akurasinya agak groping groping dikit seperti itu memang agak susah dikendalikan beneran temen-temen ini hanya ahlinya ahli yang bisa megang senapan semi auto ini oke tadi udah lihat tes akurasinya dan juga kekuatan powernya mantep sekarang kita mau bahas dari spek malabar semi auto ini dari mulai laras chamber dan juga tabungnya oke disimak baik-baik videonya biar tahu spek laras tabung dan juga chamber dari semi auto malabar ini oke kita mulai dari larasnya dulu temen-temen larasnya ini udah menggunakan laras H2 Super OD13 alur 12 panjang 60 cm kaliber 4,5 mm mantep sekali untuk peluru yang cocok larasnya ini pakai peluru Hercules mantep banget pakai Hercules yang pokoknya yang berat pelurunya temen-temen biar akurasinya itu gak amburadul seperti itu kalau dipakein peluru Canon atau yang lain-lain yang endeng-endeng pasti ada rubah-rubah akurasinya soalnya ini powernya mantep banget susah banget dikendalikan temen-temen mantep sekali ini ada pelindungnya serobong ini OD22 untuk jarak akurasinya ini gak berani jamin kalau buat akurasi sampai jauh nah ini ya ini jarak akurasinya paling 30-40 meter soalnya ini speknya buat bikin nah seperti itu temen-temen buat bikin mantep ini kalau nanti pakai manual dulu baru kalau udah kena buruannya pakai in yang semi langsung di auto nah itu pasti mati babinya seperti itu temen-temen ini gak berani jamin kalau buat jarak jauh temen-temen gak bisa temen-temen ini powernya memang kekuatannya nah deket-deket saja 30 30 meter itu hampir mentok ya 40 meteran lah seperti itu oke ini ada serobong OD25 atau 22 ini pokoknya sekitar seperti itu oke untuk di depannya juga udah ada mazel pengganti perdam nah atau penutup laras mantep sekali nanti juga kalian dapat perdam OD38 perdam senyap mantep banget pokoknya oke ini juga udah ada cincin laras dan juga cincin penyangga tabungnya untuk tabungnya ini temen-temen bukan tabung 500 cc ini tabung 460 cc untuk jumlah tembakannya ini sedikit temen-temen 10-15 kalian kalau kalian buat auto paling 10 atau 5 kalian udah habis soalnya powernya ini mantep banget coba ini anginnya di 2500 coba saya tes pakai yang auto ya semi auto ya nah ini pakai auto kalau semi auto kalian tinggal ini gak usah diturunin nah tapi cukup di atas saja nah ini udah semi auto kalau mau turun manual bisa turun disini nah kalau semi auto bisa di atas ditaruh di atas coba ini angin 2500 pas tak coba auto bisa sampai berapa kali 10 tembakan 2000 PSI nah jadi satu satu tembakan satu strip buang anginnya itu untuk semi auto nya 10 tembakan seri langsung 2000 PSI jadi temen-temen harus memang harus ekstra mompahnya temen-temen ini buros banget soalnya powernya ini gak bisa diiritin lagi ini memang mantepnya buat big game langsung buat berburu babi nah coba saya manual kita lihatin manunya tuh langsung satu strip temen-temen wah barusnya minta ampun tapi ini kalau buat berburu babi wah kaya kalian temen-temen pokoknya buat berburu babi ini josh banget pasti mati ini powernya melebih batas kira-kira ini temen-temen pokoknya kamu mantep banget kalau buat berburu babi ini pasti mati temen-temen mantep banget temen-temen oke ini untuk jumlahnya seperti itu gak bisa sampai banyak itu gak bisa memang semi auto keluarnya angin itu memang boros soalnya kekuatannya harus josh ekstra banget kalau buat senapan angin semi auto ini oke ini tabunya 460 cc aman anginnya 2700 2800 PSI seperti itu ini jumlah tembakannya udah saya jelasin buat semi auto 2000 PSI 10 tembakan 5 gini ya 2500 10 tembakan dapet 2000 PSI sisanya 2000 PSI mantep kan wah powernya josh ini ini sekitar 1200 lebih kalau di fps mantep banget oke sekarang lanjut lagi ya temen-temen untuk pengisian anginnya dia pakai mini coupler tinggal dicolokkan saja ke selang pompanya mantep banget oke untuk manometer ada di sebelah kiri sini punya manometernya tinggal kalian jangan sampai gabisan angin kalau udah 1000 PSI silakan langsung cepet-cepet diisi soalnya kalau udah gabisan angin jenis semi auto ini wah susah bener kalau buat mengembalikannya tapi tenang saja di CVS order ada garansinya kita pandu sampai tuntas sampai selesai masalah senapan dari temen-temen seperti itu ada garansi akurasi 2 minggu garansi tabung 2 bulan ini gak berani jamin nitik-nitik amat tidak ya temen-temen tapi untuk dropping masih dropping rapat gak ada satu jengkal jempol gak ada dikit saja seperti itu tapi ya memang kalau kalian beli buat long rank ini memang gak bisa buat long rank powernya memang mantepnya buat jarak-jarak dekat kalau buat berburu sama babi kalau udah kenal langsung dipakein semi nya cukup tiga kali paling udah mati seperti itu temen-temen oke kita lanjut ke cembernya cembernya ini dural seri benar dural seri 6 temen-temen mantep banget pembuatan semi CNC daleman masih dural atau baja mantep banget ini cancel kokan ada di sebelah kiri nah untuk tarikannya dia pakai tarikan kayak model grendel ini temen-temen kalau pengen semi auto cukup nah cukup digini saja gak perlu dipakein kebawah kalau mau kebawah ini langsung jadi manual satu persatu tembakannya mantep banget untuk triggernya menggunakan trigger klasik ini ada safety triggernya tinggal dicolokkan saja jadi gini otomatis ngunci sendiri untuk popernya temen-temen popernya dia menggunakan popernya CTR maju mundur handgrip pakai handgrip ori mantep banget untuk real teleskopnya ini pakai real 11 atau 12 ada juga magazine nya nanti dapat magazine yang router CNC biar lebih awet dan juga lebih kuat temen-temen mantep sekali ini dapat magazine isi 14 round oke mantep banget temen-temen jadi sekali minimal kalian kalau buat berburu semiauto harus bawa dua magazine biar nanti lebih masuk dan nonjok-nonjok lagi mantep pokoknya oke ini udah jelas ya kalian udah tahu jumlah tembakannya seperti itu yang boros banget nggak bisa kalau diiritin temen-temen nanti malah berbahaya anginnya bisa keluar dari sini nah jadi nggak bisa dorong buat semi auto nya nanti malah nggak bisa seperti itu memang kalau buat semi auto itu 2500 sampai 2000 PSI saja seperti itu temen-temen kalau udah 2000 PSI kebawahnya bisanya manual saja seperti itu temen-temen oke kita lanjut langsung ke harganya ini harganya promo sekarang cukup 5 juta 500 ribu rupiah kita kasih free ongkir temen-temen udah dapet bonus tas alis adang gantuan peluru peluru tes magazine perdam sama STKS perdamnya udah kita setel dari sini magazine udah kita setel dari sini 5500 free ongkir kecuali dua wilayah maluku sama Papua saja untuk semi auto ini tinggal 2 unit saja semi auto balabar ini 5500 free ongkir kecuali dua wilayah Maluku sama Papua saja mantep banget untuk semi auto buat buruh sama babi wah mantep joss ini kalau buat buruh sama babi saya berani jamin pasti mati kalau kena area fatalnya meskipun kaliber 4,5 mm mantep banget kalian bisa membantu para petani buat buruh sama babinya juga bisa pokoknya ada temennya ini pasti mantep oke mantep sekali oke terima kasih ya yang sudah menyimak videonya tadi udah lihat tes akurasinya dan juga udah lihat kekuatan dari semi auto nya oke terima kasih jangan lupa di klik tombol subscribe dan tombol loncengnya saya Rizky Jambul pamit undur diri dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam setular salam satabi salam seder dari CVH sodor toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia ingat senapan angin ingat CVH sodor atas saya Terima kasih.